Si Jindan ini Yang tadi berkenalan dengan saya Awalnya di rumah Hajri Tuhan itu Sebagai Habib katanya cucunya Mbah Priuk Merengek-rengek nih minta sama saya Ana juga ikut dah Ana juga mau berstatement Ana kesel sama Si pesulap merah kata dia gitu Saya tanya, anda dukun Ini ada yang ngomong katanya Gue mau mata-matain ya kan Mau mata-matain gitu Mau ngintai gitu ya Ingat bro Ucapan itu kalau udah fitnah Mau dipertanggung jawab dihadap Allah SWT Dan ingat ya Allah itu akan membuktikan Siapa yang benar dan siapa yang salah Dan ingat saya pribadi Diam Dan seperti air Tapi menghanyutkan Lalu ingat saya pribadi Nggak melawan tapi jangan dicoba Kalau gue support Jindan Karena gue ngeiat Jindan tuh Kaya ngeiat diri gue yang dulu Duluan gue dihujat abis Parah bahkan lebih parah daripada Jindan Jindan tuh usianya masih muda Bahkan lebih muda jauh daripada gue Gue yakin di kedepannya Jindan juga yang lagi dihujat Abisan-abisan bisa lebih sukses daripada gue Amin Dan gue doain Dan gue support serama di Dunia Yopeten Dan Tidak Mustri Jadi saya betul seorang habaib Saya udah klarifikasi dengan para Laskar Alewiin Dan Robi Toh Alewiin Indonesia Alhamdulillahnya klarifikasinya ada semua Dan klarifikasi saya sudah di upload oleh Laskar Alewiin Indonesia Jadi buat antum-antum gak usah lah terlalu kepo atau gimana Menanyakan nasab atau apa dateng aja langsung ke kantornya Keputusan Habib Jindan untuk mundur dari dunia perdukunan Dan memilih terjun ke dunia entertain Nyatanya turut membuat geger para persatuan dukun se-Indonesia Setelah heboh kuar-kuar sebagai salah satu musuh dari pesulap merah Hingga menjadikannya viral Kini Habib Jindan yang sempat ngaku sebagai dukun itu Akhirnya memilih untuk beralih profesi sebagai seorang rapper Keputusan Jindan untuk melepas diri dari sirkel perseteruan Persatuan dukun se-Indonesia dengan Marcel Radival Membuat pihak persatuan dukun se-Indonesia merasa geram Hal serupa juga dilontarkan oleh Haji Ridwan Selaku guru dari Jindan Yang dengan terang-terangan mengeluarkan Jindan Karena sikapnya telah melanggar kode etik Akankah muncul perseteruan baru antara Jindan dengan para dukun-dukun Indonesia Ataukah ini hanya ajang dompleng popularitas semata Dan seperti apa pula bantahan tegas dari Ketua Umum Rabid H. Alawiah Habib Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Athos Atas pengakuan Jindan Yang mengaku sudah disahkan nasabnya Sebagai seorang Habib Dan telah memegang buku resmi yang dikeluarkan Rabid H. Alawiah Dan bagaimana pula pembelaan Jindan kali ini Saksikan selengkapnya Hanya di Cumi Camp Indap berikut ini Hai Cumi Lovers Bersama Cumi Camp Indep Kami sujikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Nama Habib Jindan yang sebelumnya mengaku sebagai dukun Dan kerap muncul di beberapa platform Lantaran sejumlah ulah kontroversi yang dibuatnya sendiri Kini disebut-sebut telah insaf Bagaimana tidak Pria dengan nama lengkap Muhammad Salim Jindan Al-Habshi itu Kini mulai merambah ke dunia entertain Bersama selebgram kontroversial Dennis Carista Jindan terlihat membawakan lirik lagu yang berbau rap Kehadiran Jindan di dalam video musik istilah kata sendiri Tentunya menjadi sorotan dan perbincangan publik Meskipun sejumlah netizen menyindir Jindan Lantaran tidak konsisten dengan pengakuannya Jindan mengaku saat ini akan tetap fokus menggeluti karir barunya itu Sebagai seorang rapper Lagu yang dirilis pada 31 Agustus lalu itu rupanya dilakukan Jindan sebagai ajang pembuktian Bahwa dirinya bisa menciptakan karya di samping kontroversinya Dengan beberapa pihak Terutama terhadap Marcel Radival Sang pesulap merah beberapa waktu lalu Marcel yang mendengar kabar tersebut pun hanya bisa tertawa Lantas seperti apakah respon Marcel Radival melihat Jindan Yang kini mulai merambah dunia entertainment? Ya itulah yang saya bilang tadi Dia memanfaatkan momen Momen para dokun Akhirnya dia cuci tangan Lagi viral-viral masalah Bahasa dia kan yang lagi jadi gimmick ini kan Yang ente kadang-kadang apa segala itu jadi viral Deniz lihat itu mungkin dijadikan bahan untuk menaikkan popularitasnya Deniz juga kan dibikin album bersama Deniz Kita ini lagi membahas masalah perdukunan Toto ada anak jin dari mana ngaku Habib Toto kabur gitu kan Saya bukan dukun, saya bukan dukun Lalu dia bikin video klip tentang dukun pula kan lucu Lalu dia bikin podcast-podcast Belaga kayak dukun Nyembuh-nyembuhin air Nyembuh-nyembuhin orang Belaga gitu Sebenarnya gimana sih lu bilang bukan dukun Tapi lu masih ngelakuin praktik perdukunan Jadi jadi kayak labil gitu Orang lagi ada masalah Penting kok dipermainkan Dan saya memandu ke dunia entertainment Ya kan itu hak saya Karena manusia itu memiliki hak Asasi manusia Nah itu aja Karena manusia pribadi memiliki hak bergerak ke manusia yang bebas Betul Karena kalian jinan, anda pilihan jinan Bukan jilihan anda Saya senang terus menambah wawasan saya Satu, menambah wawasan ketika saya kata Bener tuh ketika netizen mau hujat saya begini-ini Deniz bilang mau saya Udah lu diamin aja ngapain sih ngurus netizen Itu yang membuat saya semangat Ya istilah kata sih gua Gak ada kata-kata pansos atau apa ya Karena ini Pansos juga gak apa yang suka sekalian dulu Enggak benar ini gua ngomong secara nyatanya ya Gua tidak ada niat untuk pansos Cuman mungkin hendaknya seperti ini dan seperti ini Udah gua jalani Kalo gua support jinan Karena gua ngeliat jinan tuh kayak ngeliat diri gua yang dulu Dulu kan gua dihujat abis Parah bahkan parah daripada jinan Jinan tuh usianya masih muda Bahkan lebih muda jauh daripada gua Gua yakin di depannya jinan juga yang lagi dihujat abis-abisan bisa lebih sukses daripada gua Amin Dan gua doain dan gua support selama di dunia yang keten dan tidak mustri Karena dia patut dan ngeliat diberi apresiasi karena dia lucu Satu dia memiliki umum kebal sama lu Yang itu lah jarang dipunyai oleh orang Seperti gua juga Terus dihujat orang Ya dia cuek Akhirnya gua dikasetau gak Mau terus begitu Dia juga emang bakar Buktinya paling suka Bangar seperti apa itu? Dia nyanyi Gak kan? Dia bisa loh dalam 24 jam gak nyampe Dia bisa nge-rap Bahkan lebih hafal daripada gua Alhamdulillah sih Alhamdulillah Ya saya juga minta dukungan daripada Anak-anak semua ya kan? Semoga saya bisa lanjutkan ke depan dan sukses Gua belum bergerak apa-apa Dukun udah versus Dukun Ada lagi Dukun topat jadi penyanyi Aneh aja nih orang Woi gua belum bergerak ini gua boy Penyanyi dateng tuh Tapi gimana tuh Dukun? Itu tuh jadi hajimu gak sih? Bagus sih Menurutku lebih bagus ya Dia dari Dukun dia kan beli Habib Berhenti jadi Dukun Berhenti lagi jadi Habib Nyanyi jadi rapper Ya apa salah aja ya Bagus dong Bagus dong Saya hargain banget Saya justru seneng Saya malah melihat Iya saya justru melihat kayak gini ya Banyak orang-orang Ternyata di Indonesia ini Ternyata dicuci otak ya Oleh Dukun-dukun ini Punya murid Ternyata murid ini dicuci semua otak ya Sampai jadi seperti itu Beneran Ini sebenernya harus diperbaikin Korbannya mereka sebenernya Banyak Dukun-dukun yang sebenernya Korban Dukun soalnya di Indonesia Ya jadi mereka meyakini dirinya Sapti Padahal gurunya tahu Dia tuh Sakunya fake gitu Ya mirisnya kayak gitu sih Semoga korban-korban Dukun ini Dapat hidayah atau kesadaran Jadi buat saya pribadi sih Kita memang lagi banyak kerjaan ya Iya Jadi gak mungkin ngurusin itu gitu Kalau saya pribadi sih Ya masa bodoh Bukan untuk mencari kebenaran Ataupun yang lain-lainnya Saya fokus di dunia entertainment Menghilangnya Jindan dari perseteruan Persatuan Dukun se-Indonesia dengan pesulap merah Jindan kini tampak mengaku bahwa dirinya bukan Dukun Sebagaimana yang selama ini ia gembar-gemborkan Hal tersebut tentu membuat sejumlah pihak menjadi geram Terlebih sang guru Haji Ridwan Yang sempat ia bela saat tampil di podcast Dr. Richard Lee Beberapa waktu yang lalu Haji Muhammad Ridwan selaku ketua umum LSM Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia itu Baru-baru ini akhirnya membuat pernyataan resmi tentang keputusannya Untuk mengeluarkan Jindan dari anggota LSMF pagi Karena dianggap sudah tidak sejalan lagi Dan Jindan pun kini sudah dianggap telah melanggar kode etik Yang sebagaimana sudah ditentukan dalam kelembagaan mereka Pemecatan Jindan secara resmi disampaikan oleh Haji Ridwan di kanal Youtubenya Pada tanggal 2 September 2022 lalu Haji Ridwan pun menyatakan bahwa kini Jindan tidak ada lagi sangkut paut dengan LSMF pagi Dan berharap kejadian ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran Mendengar hal tersebut Apakah langkah yang akan dilakukan Jindan selanjutnya Mungkinkah Jindan akan balik menyerang pihak yang semula ia bela Ataukah ini semua hanyalah settingan belaka Demi mendompleng popularitas yang kini tengah ia raih Ini ada yang ngomong katanya Diam, tenang seperti air tapi menghanyutkan Dan ingat saya pribadi Tidak melawan tapi jangan dicoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bang Haji Ridwan Saya Bang Haji Ridwan Ketua Umum Forum Pemburu Alam Gap Indonesia Dania Sambes Talim Danziki Ridwan Dan tim pemburu hantu Pada hari ini Tanggal 2 September 2022 Bahwa dengan tegas dan dengan hasil rapat Dewan SM FPAGI Bahwa saya mengeluarkan Habis Salim Jindan Dari keanggotaan FPAGI Karena telah melanggar kode etik dari FPAGI Dan apabila ada hal-hal yang menyangkut Habis Salim Jindan Sebagai anggota FPAGI Jadi kami dari Forum Pemburu Alam Indonesia Dania Sambes Talim Danziki Ridwan Tidak bertanggung jawab lagi Ini kan persengketan antara Dukun Marcel Radival Dukun Merah Ngata-ngatai Dukun Ridwan Dengan Dukun Palsu Dukun Tipu dan Dukun Cabul Kan gitu awalnya Dukun sama Dukun Ribut Tau-tau yang kita butuhi sebagai pelapor dan saksi Adalah Dukun kan gitu Lalu si Jindan ini ngajukan nama Saya deh Saya ikut juga deh Tolong wawancara saya ikut ajak dong Kan gitu Makin kesini-makin kesini Waktu Podcast saya dengan Dr. Richard Lee itu viral Dia masalah jarum suntik Akhirnya kan bikin album sama si Dennis Lalu dia gak ngaku Dukun Eh jangan cuci tangan Ini masalah-masalah Dukun Kamu juga ngaku cucunya Mbak Priuk Pertanggung jawabkan Mana cucunya Mbak Priuk Kamu ngaku Habib Mana kamu Habib Ya itu Kode etik itu mungkin ya Kasus buat saya pribadi ya Mungkin kalau saya udah dikeluarin Ya gak apa-apa Tapi saya tetap menjalani silaturahmi Berarti masih lancar silaturahmi Masih lancar Silaturahmi Cuma sudah lama Hmm Tapi kalau menurut saya bagus dikeluarin Karena penciian otak telah berakhir Amin Makasih Bang Saya Saya Senang Terus menambah wawasan saya Satu Menambah wawasan Ketika saya kan Bener tuh Ketika netizen mau hujat saya Begini-gini Dennis bilang loh saya Udah lu diemin aja Ngapain sih ngurus netizen Itulah yang membuat saya semangat Oh lu sepertes? Iya lah Apa aja tanya sama Dino Tanya 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 Menjadi Youtuber Buat selanjutnya Bikin dong Lu gak bikin-bikin Dan Dennis mengajarkan saya Untuk Pede percaya diri Jadilah diri lu sendiri Betul Dan saya pribadi Saya Bukan untuk Mencari kebenaran Ataupun Yang lain-lainnya Saya fokus di dunia entertainment Emang gue pikir Yang sama-sama dapat untung Gue mah tidak mencari keuntungan Gue mah di sini cari kesenangan Dari dulu mah gue senang-senang terus Bersana-bersana Gak ada yang narik-narikan Progerjaan kali Gue mah gak sibuk Kayak mereka kebutan-kebutan Ada yang mau ngadu dombal Bilang dipata-matain Atau segala macem Gak apa-apa Kalau Dino mau mata-matain gue Saya dibayar Tapi Dino bagi dua ya Dino nya Bagi opor Kita bikin nonton sayur Buat tetangga Seluruh orang Ketika saya menang sama Dino Saya bikin lagu Orang mendukung Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Mendukung aja semuanya Masih mendukung Iya ngasih support Gak banyak loh Naya support sama gue Lu udah deh katanya Bikin film kek Atau bikin lagu kek Yang banyak loh katanya Daripada lu ngurusin Yang lain-lain begitu Terlepas dari dunia baru Yang sedang ia geluti Asal usul Jindan itu sendiri Nampaknya kian hari Kian terbuka lebar Terlebih mengenai Polemik status Jindan Yang mengaku sebagai Habib Dan merupakan Keturunan Bah Priuk Nyatanya Hingga kini Masih terus bergulir Bahkan Aksinya bersekutu Dengan persatuan Dukun se-Indonesia Sangat disayangkan Bagi sejumlah pihak Lantaran Memakai gelar Habib dalam Namanya Tersebut Meskipun Kerap mendapat pertentangan Hingga hujatan Dari netizen Jindan Tidak pernah lelah Meyakinkan publik Akan silsilah Keturunan Habib Yang ia miliki Bahkan Ia pun Sempat Mengakui Sudah mendaftarkan dirinya Kedalam Organisasi Rabitha Alawiah Dan sudah Memiliki Buku Yang dikeluarkan Secara resmi Oleh Rabitha Alawiah Atas pencatatan Nasabnya Tersebut Namun Sayangnya Lagi-lagi Pernyataan Yang keluar dari dirinya Itu kembali Terpatahkan Dan Ketua Umum Rabitha Alawiah Habib Ahmad bin Muhammad Bin Ahmad Bin Abdullah Al Atos Yang menyatakan Belum mencatat Apalagi Menerima Pendaftaran Dari Jindan Itu sendiri Lantas Seperti Apakah Pernyataan Lengkap Habib Terhadap Status Yang kerap Diakui Jindan Tersebut Jadi Saya betul Seorang Habaib Saya sudah Klarifikasi Dengan para Laskar Alawiin Dan Robito Alawiin Indonesia Nah Mungkin Kalau Kalian bertanya Saya itu Habib Bukan Kalau Kalian meragukan Nasab Saya Berarti Sama saja Kalian meragukan Dimana saya memiliki orang tua Yang keturunan Anak cucunya Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Klarifikasinya Ada semua Dan Klarifikasi saya Sudah Di upload oleh Laskar Alawiin Indonesia Jadi Jadi Buat antum Antum Enggak usah lah Terlalu kepo Atau gimana Menanyakan Nasab Dateng aja langsung ke kantornya Insyaallah Anak Anak 100% Anak bukan dukun 100% Demi Allah Anak bukan dukun Saya jujur ngomong Saya gak terima Nama-nama Habib dicemarkan Saya gak terima Saya sebagai generasi Sultan Saya gak terima Nama Habib disepelekan Saya aja sebagai cucunya Sultan Cucu kandung Sultan Saya menghargai Menjunjung tinggi Kebesaran nama Habib dan Syed Tapi ada anak-anak bocah baru kemarin Ngaku-ngaku Habib Untuk menipu saya Saya gak mau Ini Robito Alawin Saya minta ini Perketat Nasabnya Harus lihat Kita bisa Memberikan jawaban Atas seseorang Dia seorang Syed yang punya nasab yang benar atau tidak Itu setelah memiliki Atau mengisi formulir Atau mengajukan Pembuatan nasab di Maktabda ini Dari Pengisi yang formulir Nanti kita akan Menelusuri nasabnya Di buku rujukan kita Kalau memang Tertulis Benar Kita akan mengatakan benar Sesilai nasabnya Tapi kalau Sekarang Sampai sekarang ini Kita belum pernah menerima itu Formulirnya dia Walaupun Di Mesos Dia telah mengisi segala macam Tapi kita belum menerima Jadi kita belum bisa Memberikan jawabannya Sebenarnya Jadi harus Dia mengajukan dulu Formulirnya Kesini Baru nanti Kita bisa memberikan jawaban Bagaimana Saya bisa memastikan Dia benar Kan harus Dengan ada pengisian formulir Isi dulu Identitasnya dia Terus juga Ada saksi nanti Yang memenalkan dia betul Dia keturunan Habib atau apa Itu harus ada Saksi Jadi kalau Tanpa Mengisi formulir Untuk mengajukan Pembuatan kebun nasab Saya kira itu masih belum Sempurna Belum lengkap Kita juga belum berani Menghukum dia Seorang Sayyid atau Habib Yang mempunyai nasab Yang sahih Atau tidak sahih Belum Kita belum terima Sama sekali Kalau sudah Kita akan katakan sudah Terima Ini kita belum Terima sama sekali Saya belum bisa mengatakan Tidak atau Iya Karena kita belum Ada bukti Kita berani mengatakan Iya Kalau ada bukti Ada pengajuan Mengatakan tidak Juga harus ada bukti Dari mana silsilahnya Saya tahu Orang dia tidak mengajukan Kan bisa Kita tahu itu kan Setelah dia mengajukan Saya tahu silsilah Anda dari mana Kalau tidak pernah disebutkan Tidak pernah diajukan Bisa mungkin Kita tidak mungkin Hafal semua silsilah Nasab-nasab Para sayyid di Indonesia Tidak mungkin Satu hal yang mustahil Dia menyebutkan Atau dia menuliskan Atau dia mengajukan Pernah dia menyebutkan Kan tidak 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 pernah dengar kita Jadi harus disebutkan Ditulis Dia juga Dari kita disini Insya Allah kita akan Terusuri Akan kita berikan jawapan Kalau memang Ayahnya Kakeknya Sudah tercantum disini Kita bisa Membenarkan silsilah Tapi kalau belum Ya kita Belum bisa untuk Menatakan itu benar Untuk kita dari Maktabda ini kita harus mempunyai bukti Jadi untuk mengatakan seorang Habib itu ada bukti Untuk mengatakan dia bukan seorang Habib juga harus ada bukti Harus ada data Selesai sudah Cumi Lovers Bersama Cumi Camp Indep kabar lengkap, mendalam dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube Cumi Cumi Terima kasih telah menonton